Akhirnya kita berdua, udah ngomong baik-baik, kita memutuskan bahwa kita udah gak sama-sama lagi. Akhirnya kita berdua, udah ngomong baik-baik, kita memutuskan bahwa kita udah gak sama-sama lagi. Karena visi dan misi kita untuk kedepannya tuh udah ternyata gak bisa disatukan lagi gitu. Mungkin alasan dari renggangnya hubungan kalian itu seperti apa sih mas? Apa? Alasan renggangnya hubungan kalian? Alasan renggang, ya kalau memang udah gak bisa ketemu sih ya, karena kesibukan juga dan juga kita mau coba cari solusi. Ini ada usaha ya, jadi pastinya bagaimana mempertahankan hubungan. Tapi ternyata memang untuk maju ke depan, untuk pekerjaan dan kehidupan itu ternyata memang kita udah beda banget gitu. 6 bulan lumayan lah untuk belajar mengenal satu sama lain kan. Mas Kaputus sampai sekarang sudah berapa lama mas? Sudah masuk 2 bulan ya. Cuma kemarin karena kita kan sibuk kan, masing-masing ada pekerjaan-pekerjaan. Jadi kita berdua tetap komunikasi, makanya karena kita hubungannya baik, kita putusnya baik-baik. Jadi makanya kita selalu saling komunikasi, tetap baik-baik. Walaupun gak sama kayak dulu, tapi tetap kita gimana ya mau ngomong. Karena social media udah rame, netizen kita soalnya sayang banget kan sama kita. Aku juga mau kasih tau bahwa semua follower kita tuh aku seneng banget karena masih maksudnya support dan mereka care gitu ya. Jadi makanya kemarin kita pikir, yaudah kamu gimana gitu kan. Karena dia kan konten kreator, jadi juga memberikan solusi gimana kalau aku sampeinnya di podcast-nya Fuji yang kemarin ya. Dan yaudah itu memang udah dikasih tau ke saya sih. Walaupun lu aku belum nonton ya. Tapi pokoknya ntar disampaiknya begini, 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 begini. Menurut kamu ada input gak? Kalau gak cukup, yaudah. Tapi bisa dikatakan kayak sedih pasti ada ya mas Penung. Sedih pasti ada tentang hubungannya. Dan anak-anak sendiri seperti apa sih komentar? Anak-anak sih udah ya terima apa adanya sih ya. Pasti khususnya anakku yang gede pasti tanya, aku udah gak pernah pergi sama anak petio. Ya aku jawabnya ya, sibuk tuh petio. Terus akhirnya ya aku ngomong, aku daddy udah putus ya sama umumnya. Oh gitu ya daddy. Udah visinya udah beda. Oh gitu. Ya udah daddy sedih gak? Ya ada sedihnya sih awalnya. Tapi yaudahlah ya. Pertanyaan kita tetep temenan kok. Galau lagi dong mas. Galau lagi dong. Galau lagi kok. Udah dua bulan kok ini. Kan pasti rasa ya naik turun. Tapi ya light goes on. Ini kan lebih penting fokus ke anak-anak. Beli lagi kayak dulu kan. Komunikasi masih baik gak? Ada move on sekarang berarti. Move on. Move on kemana ya. Mas-masa tadi kan mas-masa bilang juga komunikasi dengan beliau masih baik. Ada kemungkinan buat balikan lagi mungkin? Balik lagi kayaknya gak dulu ya. Karena ya gak dulu lah. Gak tau mau ngomong apa ya mbak sih mungkin gak. Karena kita udah memutuskan yaudah. Gak mungkin gak kita putus balik lagi kayak anak-anak. Kayak kita orang dewasa ya. Tapi kalau gak masnya sendiri proses untuk mencunutnya sendiri seperti apa sih kak? Beda agama sih sama-sama. Oh itu gak? Itu gak masuk satu isu membuat kita putus agama enggak. Orang ketiga juga gak? Orang ketiga juga gak. Diomongin juga kok. Kita berdua komunikasi juga. Tuh aku diomongin katanya sama si ini sama si itu sama ini. Udahlah. Ini yang namanya juga. Ini Zen bebas untuk memberikan cocok kologi ya. Tapi tetap komunikasi. Tetap komunikasi sih. Karena kan bagaimanapun juga. Kemarin kita kan gak main-main juga ya. Ya aku juga care juga kan anak-anak iya. Dia juga perhatian sama anak-anak aku. Jadi ya we just. Jangan sampai ada sesuatu yang buruk gitu diantar kita marah-marah. Atau jangan lah. Tapi anak-anak aku masih nanyain gak sih kak? Anak-anak aku gak suka nanyain gak sih ke Vio? Kan udah cuma sekali itu aja. Tapi udah. Ya liat aku juga sibuk dan sebagainya. Tapi kalau mas Marcel sendiri nih proses untuk move on-nya selama 2 bulan ini seperti apa sih? Move on 2 bulan ini? Kan banyak kegiatan ya. Aku gak bangun di rumah. Jadi aku juga mungkin kan lagi mau producing juga. Ada project film dan series juga. Makanya kan dilihat kan saya lebih sering banget latihan fighting ya. Latihan bela diri lagi sama tim aku juga. Jadi ya ada goals yang lagi aku mau capai juga. Oke, terima kasih mas. Terima kasih banyak.